Pada Senin 12 Oktober, Aliansi Mahasiswa Tanja Barat Bersatu menggeruduk kantor DPRD untuk menyuaruhkan pendolaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjo. Kali ikut aksi kembali dilakukan, tetap menyuaruhkan pendolaan Undang-Undang tersebut. Di mana para mahasiswa sempat kecewa lantaran harus menunggu satu jam untuk bertatap muka dengan anggota Dewan. Selasuh 13 Oktober merupakan hari serentak di segala Indonesia bagi pergeraan cabang pergeraan mahasiswa Islam Indonesia menyuaruhkan pendolaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjo dan dinilai merugikan para buruh di segala Indonesia. Di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, puluhan mahasiswa dari PMII Tanja Barat menggelar orasi di gedung DPRD. Di balik terik matahari, tidak menyerutkan para mahasiswa berorasi. Namun, para mahasiswa PMII tersebut sempat kecewa lantaran para anggota Dewan dan nak nemui orang ko. Beselang sejam lamonya, para mahasiswa berorasi. Akhirnya, anggota Dewan bersedio bertatap muka nemui para mahasiswa tersebut. Dengan umat lingkaran di bawah tiang bendera lapangan depan kantor DPRD Tanja Barat, para mahasiswa meminta para anggota DPRD Tanja Barat menyetujui penandatanganan fakta integritas mendukung pergeraan mahasiswa Islam Indonesia menyampaikan pendolaan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjo kepada Presiden Joko Widodo. Adapun fakta integritas tersebut ialah berbunyi, PMII Tanja Barat desak Presiden mengeluarkan PERPUP mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjo yang telah disahkan oleh DPR RI. Menyetujui segala poin-poin tuntutan aksi PC PMII Tanja Barat. Jika Presiden tidak mengeluarkan PERPUP terhitung 30 hari setelah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjo disahkan oleh DPR RI, maka DPR Tanjung Cabung Barat siap membantu PMII Tanja Barat untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ikut serta mengawal sampai tuntas pelaksanaan pengajuan ketidaksepakatan ICO sampai ke Lembaga Pusat DPR RI. Ketua PMII Tanja Barat, Rinaldo menutupkan orasi yang digelar PMII tersebut agar para anggota Dewan dapat memahami, serta mendukung beberapa poin tuntutan yang dibagikan PMII. Dengan harapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerjo yang telah disahkan DPR RI dapat dicabut maupun dikaji balik. Bahwa seluruh cabang dan TKC se-Provinsi Jambi diwajibkan untuk turun aksi tentang Undang-Undang Omnibus Law. Jadi dalam poin-poin ini pada beberapa tuntutan bahwa itu PMII Tanja Barat, Rinaldo sudah disepakati dan disetujui oleh DPR RI. Mungkin dengan harapan seperti apa nih kita, selaku ketua nih? Harapan ke depannya fakta integritas ini akan kita sampaikan kepada pengurusan-murusan cabang di Jambi dan TKB dan harapan bahwa ini akan dijadikan bakat untuk judicial review.